Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Imam Pamungkas kali ini saya ingin sharing ingin cerita tentang bagaimana hunting atau mencari memperoleh LOE dari suatu universitas di luar negeri dan pertama-tama yang ingin saya sampaikan ini adalah berdasarkan pengalaman saya berdasarkan apa yang saya dengar dan saya peroleh dari teman-teman juga karena bisa jadi setiap orang pengalamannya berbeda-beda jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang saya sharingkan ini setidaknya menambahkan informasi tambahan bagi anda semuanya yang hendak melanjutkan studi lanjut di luar negeri LOE itu biasa dikenal juga dengan letter of offer atau letter of guarantee gitu intinya LOE ini adalah bukti bahwasannya universitas tersebut menerima kita untuk menjadi student di institusi tersebut di universitas tersebut ada dua LOE yang umumnya di apa namanya yang dikeluarkan yang pertama adalah unconditional LOE atau yang keduanya adalah conditional LOE conditional LOE itu artinya surat keluarnya surat LOE tersebut akan tetapi masih ada beberapa berkas yang kurang yang belum terpenuhi misalkan tentang surat rekomendasi gitu ya biasanya diminta dua rekomendasi satu mungkin dari akademisi yang satunya lagi dari pihak atasan dimana kita bekerja nah atau juga bisa yang membuat kurangnya itu dokumen itu dari segi bahasa gitu ya dari IEL atau TUPEL yang belum memenuhi sehingga itu yang diminta gitu terus itu dan beberapa dokumen yang lainnya sedangkan unconditional LOE berarti kita diterima dengan berkas-berkas yang sudah lengkap gitu ya untuk tahap awal tersebut maka keluar LOE unconditional tanpa syarat lagi berarti melanjutkan untuk pendaftaran atau apply yang ke tahap berikutnya ada beberapa tahapan yang terkait dengan LOE ini gitu ya tadi ada pendaftaran langsung ke websitenya dan ada juga yang melibatkan pihak dari supervisor supervisor itu adalah potensial pembimbing artinya calon pembimbing yang akan kita apa ya bareng gitu ya untuk menggarap atau mengerjakan tesis kita yang membantu gitu ya kalau di Indonesia kan istilahnya seringnya itu pembimbing atau promotor gitu ya tapi kalau di luar negeri yang saya alami sekarang ataupun dengar dari teman-teman ya istilahnya itu supervisor gitu nah untuk mendapatkan LOE ini gitu ada yang melibatkan juga supervisor khususnya untuk VHD gitu jadi ketika supervisor juga sudah setuju sudah deal maka minimalnya ada korespondensi yang menyatakan bahwasanya saya nih punya proposal penelitian bersedia nggak anda untuk menjadi pemimbing saya nanti gitu nah nanti jawabannya seperti apa itu bukti korespondensinya juga itu terkadang bermanfaat untuk apa namanya melakukan pendaftaran ketika di universitas tersebut kemudian bagaimana cara untuk mendapatkan LOE tersebut ada dua cara atau penggabungan dari keduanya yang pertama bisa melalui agen pendidikan kita yang banyak bisa di setiap kota ada yang melalui ya kita sendiri gitu ya hunting sendiri gitu atau menggabungkan dua-duanya keduanya tersebut ya ada nilai plus minus gitu ya diantaranya kalau kita sendirian mencari sendiri di satu sisi kita mendapatkan kepuasan kepuasan universitas yang akan kita cari kepuasan supervisor yang kita inginkan gitu ya akan tetapi itu bisa menjadikan kita spend time gitu ya menghabiskan waktu juga gitu karena untuk melihat profile supervisor melihat universitas itu tidak tidak sebentar apalagi kita memiliki tujuan yang banyak gitu ya misalkan ingin kampus di UK di Australia gitu ya atau di Perancis di Jerman itu akan membutuhkan waktu yang lama nah dengan menggunakan ejen sedikitnya waktu kita tidak akan terkuras gitu ya namun di satu sisi mungkin kepuasan gitu ya belum tentu sesuai dengan harapan kita karena agen pendidikan itu juga kan tidak mengurusi kita saja mungkin yang datang ke mereka itu banyak juga calon-calon pelajar yang ingin belajar di luar negeri gitu sehingga yang diurusi banyak gitu ya dan terlebih lagi kalau kita ini pengalaman saya kalau si calon-calon pelajarnya calon mahasisanya tersebut belum memiliki funding yang jelas belum memiliki pendanaan yang jelas gitu jadi misalkan kita datang ke satu agen pak bu saya tolong dong carikan universitas di UK atau tolong carikan saya universitas di Australia gitu saya ingin melanjutkan studi nah ketika mereka akan menanyakan dulu bahwa pembiayanya dari mana gitu kalau kita sudah memperoleh biaya dari sponsor gitu ya dari pemberi biaya siswa katakanlah kalau di Indonesia itu kayak dari Kemora atau Kemenang dari LPDP, dari Dikti gitu ya ataupun lembaga yang lainnya mereka akan senang gitu dan akan semangat juga untuk apa namanya untuk mencarikan kita universitas sesuai harapan kita tetapi kalau belum nah mungkin itu yang akan sedikit menghambat gitu ya karena mungkin ini pendanaannya dari mana gitu nah itu nah apabila itu sudah selesai gitu ya bisa apply ke apa namanya website website di kampus yang kita tuju ya di sana juga ada apa namanya untuk apply-nya apa saja persyaratannya segala macam gitu ya kita masuk-masukkan sesuai dengan yang menjadi persyaratannya nah setelah apply ya kita tinggal menunggu gitu waktunya waktunya apa namanya balasannya tersebut ya relatif gitu ya ada yang sebentar ada yang bisa lama gitu ya nah itu dan berbagai jawaban dari admissionnya gitu ya bahkan kalau PhD pengalaman saya itu juga dari supervisernya itu itu berbeda-beda gitu nah kalau yang saya lakukan selain saya minta bantuan ke agent saya juga hunting ke beberapa supervisor yang ada di Australia yang ada di UK gitu ya saya di dua tempat itu gitu ya nah itu berbeda-beda gitu ya ada yang mereka tertarik dengan proposal saya gitu ya akan tetapi mereka sudah punya sudah penuh gitu ya penuh jatah untuk membimbingnya gitu sehingga bahasanya saya tertarik dengan proposal anda tapi karena saya sudah full tahun ini saya tidak bisa memimbing anda anda mungkin bisa coba tahun depan gitu ada juga yang saya ditolak oleh supervisor itu karena tidak sesuai metodenya saya apa namanya melakukan metodenya kualitatif tapi dia expertnya di kuantitatif mohon maaf saya tidak tertarik dengan yang dengan kualitatif saya fokus ke kuantitatif katanya nah itu itu beberapa hal bagaimana saya mendapatkan supervisor yang saya alami langsung gitu ya itu beberapa perbedaan ada juga yang melihat sampai ke saya ingin melihat apa namanya rekam jejak penelitian anda katanya ada gitu itu yang sampai di inikan bahkan yang di luar dugaan itu ketika saya mencatatkan CV di CV saya itu saya pernah menulis artikel gitu ya suatu artikel tanpa diduga malah dia meminta saya minta artikel yang anda tulis di koran tersebut gitu ya nah akhirnya kan ya sempat bingung juga saya nyari-nyari lagi gitu tentang artikel saya yang dulu dimuat di pikiran rakyat gitu ya yang ada setelah ada pun ya saya harus terjemahkan lagi gitu ya yang intinya adalah seperti ini nah ya itulah beda-bedanya juga terkait bagaimana kita mendapatkan supervisor gitu ya terus kalau sudah memperoleh ya itu tadi kita tinggal hunting universitasnya mana yang kita inginkan negara mana terus masuk ke admissionnya persyaratannya apa saja kita cari dan setelah itu kita kita tunggu nah saran saya ya kita bisa menggunakan dua metode tadi biar efektif dan efisien baik melalui agent ataupun kita hunting secara langsung secara pribadi gitu ya nah nanti kita match kan kita cocokkan mana yang sesuai dan mana yang bisa diambil khususnya bagi kita yang masih masih mencari perbandingan antara universitas mana yang pilih kita cari baik itu saja sementara yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan memberikan manfaat dan silahkan kalau memang ada yang perlu ditanyakan lagi Anda memberikan komen di youtube saya gitu ya insyaallah di waktu-waktu senggak saya saya bisa menyempatkan untuk memberikan tangkapan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih